Selamat datang kembali di channel Kalestia Rada Blush Minggu ini, kali ini akan membahas topik menari di OPA Simbi House Special Edition Seperti apa? Tonton dulu sampai habis Siapakah sosok-sosok berambut panjang ini? Ya, namanya Luman, salah satu mantan anggota tim Aegis terkuat di masanya Namun setelah pensiun, Luman mengalami penyakit mata buta sebelah akibat pertarungan Kenapa Luman bisa ketemuan sama Rion? Sebab Luman adalah seorang guru sejati Rion yang lahir dengan kekuatan yang terpendam dirinya Dan mengajarinya untuk mengendalikan kekuatan dan lebih dari sekedar seorang ayah Setelah sesi pertanyaan, kita langsung saja adekan selanjutnya Luman berubah menjadi jahat dan Rion mau tidak mau harus menggunakan kekuatan telarang Selain kedua, selama tiga tahun isin yang terjadi Rion menolak bergabung Aegis dikarenakan melanggar perintah Aegis Dan memutuskan keluar dengan tujuan menemukan pelaku di balik tersebut Sementara itu, Ian harus menghukum pengiatan salah satunya ketua agung kerajaan Yang didukan melibatkan perbutaan kekuasaan di kerajaan pampir Selain itu, aku menemukan sesuatu yang menarik Sumber kekuatan balo berasal dari seseorang Yah, siapa dia? Tidak lain ada Rion yang sedang diawasi si Aegis Saat kita tahu bahwa Luman si Aegis terkuat tidak hanya kerajaan pampir Melainkan juga aur-auran biasa bisa berada dalam bahaya Dan memutuskan berselisih Tiga ganteng-ganteng berusaha bertarung si guru Rion yang berubah menjadi malu jahat Yang tidak bisa dipulihkan Kebencian untuk menggunakan kekuatan tersegal untuk melawan guru tercinta Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah pengguna kekuatan tersegal akan tersaikan? Nantikan OPS Mi House Special Edition yang akan dirilis pada tanggal 22 Desember jam 2 siang Oke, sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya